Momentum perayaan Hari Kemerdekaan adalah momen yang sangat istimewa bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Sayangnya, di tengah kondisi pandemi virus corona, berbagai penyederhanaan perayaan mesti dilakukan. Dalam hal ini untuk memupuk jiwa patriotisme, Yayasan Jami Al-Fala menggelar upacara ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dengan cara sederhana dan menetapkan protokol kesehatan. Badai virus corona tidak menyerutkan niat sejumlah instansi negeri maupun swasta untuk menggelar upacara hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2020. Satu di antaranya adalah Yayasan Jami Al-Fala Jambi tingkat SMP dan SMA. Meskiannya dihadiri guru, sedikit siswa, serta karyawan di lingkup SMP dan SMA, kesakralan acara ini tidak sama sekali mengurangi rasa hikmat yang ada. Para peserta upacara ini juga menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak hingga memakai masker. Pengurus Yayasan Jami Al-Fala Jambi, Harry Mujono mengatakan, gelaran upacara ini merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia meski diperingati di tengah pandemi virus corona. Harry berharap kepada seluruh siswa selaku generasi penerut bangsa agar dapat senantiasa mengisi cita-cita kemerdekaan yang berbunyi peker telur. Untuk mengisi kemerdekaan 17 Agustus ini, partisipasi para guru, para pegawai untuk bersama-sama melaksanakan upacara pada pagi hari ini dalam rangka mengisi kemerdekaan, memeriahkan, dan juga supaya kita sadar bahwa perjuangan ini sudah 75 tahun. Alhamdulillah, kita merdeka. Sementara itu, Kepala SMP dan SMA Al-Falah, Syihabuddin, mengatakan, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini sengaja dilakukan guna mengingatkan kembali nilai-nilai perjuangan pahlawan serta menanam jiwa patriotisme kepada seluruh pahlawan yang ikut antil memerdekakan negara Indonesia. Syihabuddin menuturkan, dalam upacara ini turut dihadiri purna pasmi beraka SMA Islam Al-Falah. Pihaknya telah melakukan persiapan upacara ini selama satu pekan lalu, mulai dari baris-berbaris hingga geladih bersih. Sedangkan susunan upacara ini terjadi penyederhanaan dengan tidak menggunakan amanat dari Inspektur Upacara. Upacara peringatan HUD K-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Islam apalah ini sengaja kita peringati walaupun dalam keadaan COVID-19. Namun kita tidak terlepas dari protokol kesihatan. jaga jarak, masker, putih tangan, dan semuanya itu kita takut. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita kalau tidak kita lakukan. Khawatir akan hilang nantinya.